Dalam naskah proklamasi itu atas nama seluruh bangsa Indonesia, bayangkan ya Soekarno-Hatta Kalau sekarang, zaman dulu kan tidak ada orang yang, wah saya tidak diikutkan Dan sebagainya, semua rakyat Indonesia sepakat memang mengatasnamakan seluruh rakyat Seluruh bangsa Indonesia kepada Bung Karno, tidak ada yang menolak satu orang pun Kalau sekarang, zaman sekarang, begitu saya atas nama rakyat, semua bertanya, rakyat yang mana loh Selama Bung Karno itu dimasukkan di ruang sempit, justru Bung Karno melahirkan karya-karya yang memang sampai sekarang ini hidup Yang memang harus kita pahami, kemudian kita jiwai makna-mana ini dan kita perjuangkan Jadi Bung Karno bukan hanya seorang teknisi, tetapi juga beliau paham betul bagaimana cara melakukan pendekatan Ya, baik melalui seni maupun budaya Begitu ya, karena masyarakat Jawa Barat saat itu sangat senang kalau tiba-tiba ada kut-kut pendatang yang kemudian berbisara dengan bahasa setempat Begitu, betapa respeknya, welcome, datang ke sini, apa yang dimiliki disuguhkan, seperti itu Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya Merdeka Halo Sobat BKN, terima kasih telah kembali lagi bercengkrama dengan kami di BKN PDI Perjuangan Yang pada tahun 2023 ini, di bulan Juni, kita merayakan atau memperingati bulan Bung Karno Dan selama satu bulan penuh, kita akan ngobrol-ngobrol seru mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Bung Karno Nah, sudah hadir bersama saya di sini, narasumber yang luar biasa Ada Majen Purnawirawan, Dr. T.B. Hasanuddin, seorang tokoh Tanah Sunda dan juga anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Langsung saja kita sapa, halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat, semoga sehat terus ya Pak ya Terima kasih Wilo Jeng Enjing Yes, terima kasih sudah hadir di podcast BKN, ini perdana ya Pak ya di sini? Iya, perdana, biasanya di tempat lain saya Biasanya tempat lain, maksudnya harus sering-sering ke sini Pak ya? Tergantung undangan lah Tergantung undangan Iya, Pak ini hari ini kita mau berbincang soal gelora Bung Karno di Bandung dan juga Renges Dengklok Nah, bukan rahasia umum lagi bahwa Bandung itu menjadi bagian terpenting dari perjalanan hidupnya Bung Karno Dan ada satu perkataan yang saya ingat sekali Pak, beliau pernah mengatakan bahwa Hanya Bandung lah Cintaku Hanya Bandung lah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya, kalau nggak salah Pak ya Betul, betul Nah, kira-kira Jadi Bung Karno pernah mengatakan seperti itulah Bahwa Bandung dan Tatar Sudah itu sudah ada di hati Bung Karno dan terus selamanya Dan sebaliknya untuk masyarakat Jawa Barat itu juga mengenang Bung Karno bukan hanya bulan Juni saja Tetapi barangkali di hati mereka terutama yang tua-tua itu Bung Karno dikenang selamanya Karena apa? Momen-momen bangunan, gedung dan sebagainya masih eksis ada sekarang Berarti luar biasa banyak memori indah di Bandung Kira-kira awal bulannya itu seperti apa Pak? Jadi awalnya Bung Karno itu sekitar tahun 1921 Beliau itu berangkat lah ya untuk belajar di yang namanya Technic School Atau Sekolah Tinggi Teknik Atau sekarang ini menjadi namanya Institut Teknologi Bandung Kemudian kuliah di sana Walaupun beliau kuliah jurusannya Teknik Tetapi sebagai seorang pejuang Beliau kemudian door to door Dari satu pintu ke pintu lain bersilaturahmi dengan masyarakat Jawa Barat Itu terjadi ketika beliau masih mahasiswa? Kuliah mahasiswa begitu ya Mengapa beliau itu kemudian diterima oleh rakyat Jawa Barat Dengan sepenuh hati Kenapa? Ternyata beliau sudah fasih berbahasa Sunda Padahal beliau kan bukan orang Sunda Betul Ya datang dari Surabaya Yang kedua kita tidak bisa menolak bahwa memang Bung Karno ganteng ya Jadi diterima lah terutama masyarakat Jawa Barat Wabil khusus di Bandung dan lain sebagainya Kemudian beliau juga ramah Betul Ya tahu betul ya masyarakat Bandung itu memang tahu seperti itu Jadi benar-benar terjadi persaudaraan persahabatan yang begitu intim Di samping beliau juga adalah seorang aktivis Yang kemudian berbicara di depan publik Tentang masalah-masalah kebangsaan Masalah kemerdekaan dan lain sebagainya Begitu Paket komplit ya Pak ya Betul Cakep Ya Berkarisma Berkarisma Aktivis juga Aktivis juga Kurang apa lagi Kurang apa lagi Jadi welcome lah Sangat welcome beliau itu di sana Sehingga menoreskan sejarah yang sangat indah Bung Karno itu Ya Dan kemudian selesai Tidak sampai lima tahun Ya karena pernah kepotong Beliau kembali dulu ya Ke Surabaya Dengan pertimbangan Karena memang dibutuhkan biaya untuk kuliah itu Jadi bukan sekarang saja kuliah itu misalnya ada dulu jedah Ya dulu saja ya dengan berbagai pertimbangan Kembali berarti kurang dari lima tahun beliau selesai pada tahun 2006 Dan selesai beliau mendapatkan gelar insinyur terus bersama masyarakat ya dan disitulah beliau kenal dengan seorang wanita yang bernama Inggit Garnasih Beliau benar-benar menjalin cinta dari situ ya dan melakukan pernikahan Di Bandung saat itu Dengan perjuangan yang terus menerus pada tahun 1927 Dengan dukungan Ibu Inggit Kemudian membentuk partai Karena beliau berprinsip bahwa untuk sebuah pergerakan maka perlu mobilisasi masa Mobilisasi rakyat dalam sebuah ikatan yang disebut dengan partai Lahirlah disitu pada bulan Juli 1927 Di rumah Ibu Inggit itu partai nasional Indonesia Indonesia PNI PNI Nah sebelum kesana Pak ya tadi kan Pak sempat menjelaskan bahwa Bung Karno memang waktu masih mahasiswa Sering door to door ke masyarakat Nah sebenarnya nilai yang beliau ingin beri ke masyarakat itu apa sih Pak? Ya mungkin kalau sekarang itu ya menampung aspirasi Menampung aspirasi ya Ya begitu Ya kemudian saat itu Bung Karno sudah door to door jalan ke mana-mana Sampai tiba lah di darah Cigareleng Dengan sepeda dan itu cukup jauh ya Begitu Lalu masuk ke sawah Cukup jauh dari kota Bandungnya Yaitu wilayah Cigareleng itu di wilayah Bandung Selatan Dan ketemulah dengan seorang petani Yang bernama Mang Ain Mang Ain Aslinya adalah Marhain Atau Ki Marhain Begitu ya Berdiskusi dalam bahasa Sunda Ya menanyakan tentang berapa luas tanah yang dimiliki oleh Mang Ain Kemudian alat produksi Mang Ain itu apa Dan apa yang dimiliki oleh Mang Ain Dan bagaimana aksen Mang Ain terhadap misalnya dijualnya hasil-hasil pertanian dan sebagainya Itu dijelaskan oleh Mang Ain Dan kemudian Bung Karno membuat sebuah teori Bahwa inilah yang memang harus diperjuangkan oleh bangsa kita Akhirnya terkenal dengan Marhainisme Terkenal dengan Marhainisme Ya Dan kemudian dari situ Selanjutnya dalam sebuah pidato Bung Karno mengatakan bahwa Bahwa rakyat Indonesia Yang nasibnya seperti Mang Ain Ya apakah itu petani, buruh, kuli dan sebagainya Aku namai menjadi Marhain Ya Kalau dengan dimensi sekarang Ya Wong Cilik itulah Yang memang harus diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan Betul Dan saya tertarik dengan pendekatan Bung Karno Ketika bertemu sama Kang Ain Ternyata beliau memang sudah fasih Bahasa Sunda Apakah memang beliau sadar bahwa salah satu pendekatan Dengan masyarakat di sana ya harus lewat bahasa dulu Betul Jadi Bung Karno bukan hanya seorang teknisi Tetapi juga beliau paham betul bagaimana cara melakukan pendekatan Ya baik melalui seni maupun budaya Budaya Begitu ya Karena masyarakat Jawa Barat saat itu Sangat senang kalau tiba-tiba ada quote-unquote pendatang yang kemudian berbisara dengan bahasa setempat Begitu Betapa respectnya Welcome Datang ke sini Apa yang dimiliki disuguhkan seperti itu Jadi ini sebuah teknik pendekatan yang mungkin bisa dijadikan sebuah inspirasi untuk para kader kita sekarang Terutama mungkin caleg ya Caleg-caleg Caleg-caleg ya Kalau mau melakukan pendekatan ya itulah ya Dengan bahasa setempat Dengan sopan santun yang setempat Kemudian tradisi setempat harus diikuti Supaya mereka menerima Begitu Itu menjadi apa namanya Alat yang sangat mudah sih sebenarnya Pak ya Untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat konstituen Atau terutama untuk caleg-caleg nih Yang bakal bertarung tahun depan Kan sekarang udah proses ya Pak ya Sudah proses ya Gimana mencuri hati rakyat ya Salah satunya mungkin mencontohi Bung Karno Nah yang berikutnya tuh Pak Bagaimana Bung Karno menggelorakan pelawanan perjuangan beliau di Bandung itu seperti apa Beliau dari door to door Kemudian diskusi dengan masyarakat menyampaikan Tentang ide-ide dasar Soal seperti apa sih bangsa ini Lalu tujuan dari bangsa ini seperti apa Disampaikan Ada grup ya Semacam study club Algemente Nah disana Itu tempat beliau Berdiskusi Soal politik Ya Dengan teman-teman di Bandung Dan kemudian Ini terus Didengungkan Dan kemudian Didiskusikan Dan ini tercium Nah oleh Belanda Itu anggotanya siapa aja Pak? Ya anggotanya adalah tokoh-tokoh masyarakat Di wilayah Bandung khususnya dan Jawa Barat Belanda Merasa khawatir Akhirnya beliau ditangkap Ya Dengan alasan Didakwa Melakukan Pemberontakan Betul Nah begitu Lalu ditangkap Dibawa ke rumah tahanan Banci Di Banci Sekarang ya Sekarang menjadi pusat pertokohan Tetapi Masih ada sisa Satu ruangan Bekas Bung Karno Disana ditahan Di Banci Banci itu Tempat tahanan Ya Yang Kalau Fisiknya Sangat sempit Hanya Satu setengah meter Kali dua setengah meter Sempit banget ya Pak? Sempit banget Ya dua setengah meter Ya Bung Karno kan cukup tinggi ya Ya betul Ya begitu Jadi mungkin Tidur pun ya Selonjor ya Itu Dua setengah meter itu Sudah termasuk WC Non permanen Bayangkan Betapa Baunya Ya Betapa kotornya Tempat itu Dan tidak manusiawi Betul Nah dengan tempat Sesempit itu Terus ditangkap Dengan dugaan Sedang melakukan Pemberontakan Apakah ada Kegetirian atau ketakutan Ya Di jiwa Bung Karno saat itu Pak? Bung Karno justru Membuat Pledoy Nah Jadi Ketika Bung Karno Kemudian Ditahan Di tempat yang sempit Ya Bung Karno membuat Pledoy Dengan Pensil Dan kertas Yang Didrop Diam-diam Dari Ibu Inggit Lalu membuat Pledoy yang cukup panjang Dan Kemudian Ketika dibawa Kelandrat Pengadilan Di gedung Yang sekarang disebut Gedung Indonesia Menggugat Itulah Bung Karno Menyampaikan Pledoynya Yang kemudian Menggema Keseluruh dunia Indonesia Menggugat Nah Isinya Beliau Memaparkan Tentang Penindasan Yang dilakukan Oleh Kolonialisme Dan bagaimana Imperialisme Itu melakukan Penindasan Kepada Bangsa Sebuah bangsa Indonesia Dan ini juga Menjadi Bahan Pemikiran Pemikiran Kaum Politikus Di luar negeri Ini menjadi Titik Awal Ya Ini Kemudian Ya pada Dibacakan Karena itu Sidangnya itu Mulai bulan Agustus Sampai Desember Jadi September Oktober November Desember Jadi 4 bulan Cukup lama Bulat balik Bung Karno Diangkut Ke Gedung Langrat Itu Ya Kemudian Diponis Pada Tahun 19 1939 Ya diponis 4 tahun Tetap Dianggap sebagai Pemberontak Yang membahayakan Pemerintah Khususnya Pemerintah Belanda Ya itu sebuah keberanian Luar biasa ya Pak ya Apalagi Saat itu beliau Sudah ditangkap Sudah dipenjara Tapi beliau berani Untuk menulis Play Doi Indonesia Menggubat itu Betul Yang isinya adalah Melawan Belanda juga Melawan Belanda Dan memaparkan Beginilah Ya Sebuah kolonialis Imperialis Melakukan penindasan Terhadap rakyat Ya Mulai dari Rakyat menjadi Miskin Kemudian rakyat menjadi Harus taat Dan kemudian Di Ambil lah Ya Hartanya dan sebagainya Hanya untuk Kepentingan Pemerintah Betul Atas dasar Ya Berbagai macam Alasan Penghisapan Bangsa Atas Bangsa Betul Dan pedo itu Dibaca di depan Para hakim Di depan Para hakim Reaksi mereka Seperti apa Pak? Ya Pasti Tentu Mereka melakukan Reaksi-reaksi Dan sebagainya Ya Sehingga Bung Karno Tetap diponis Selama Empat tahun Empat tahun Empat tahun itu Bukan hal yang Pendek Begitu Dianggap sebagai Sebuah kejahatan Yang cukup berat Ya Walaupun Kemudian Ya Oleh Gubernur Hindia Belanda Diberikan Keringanan Dikurangi Hanya menjadi Dua tahun Saja Sehingga Bung Karno Melaksanakan Atau Dipenjaranya Hanya Sekitar Dua tahun Jadi setelah Dari Banci Dipindah Ke Sukamiskin Ya Kemudian Tetap Bung Karno Selama Di Sukamiskin Ya Menulis Buku Dan pemikiran Pemikiran Progresif Untuk Kemerdekaan Bangsa Dan ide-idenya Banyak dipakai Oleh Bangsa lain Lahirlah Disitu Bendera Di bawah Bendera Revolusi Betul Artinya Bandung ini Luar biasa Bandung itu Luar biasa Memori Untuk Bung Karno Selama Bung Karno Itu Dimasukkan Di ruang sempit Justru Bung Karno Melahirkan Karya Karya Yang memang Sampai sekarang Ini Hidup Yang memang Harus Kita Pahami Kemudian Kita Jiwai Makna Makna Ini Dan kita Perjuangkan Itulah Api Perjuangan Bung Karno Yang harus Kita laksanakan Sekarang Jadi bukan Abunya Tapi apinya Nah tadi kan Ruang sempit itu Atau penjari itu Menjadi sebuah Tempat bersejarah Untuk Bung Karno Nah apakah ada Lokasi-lokasi lain Di Bandung Yang mungkin Sampai saat ini Menjadi lokasi Bersejarah Yang lokasi Bersejarah Itu Misalnya Yang pertama Jelas Rumah Ibu Inggit Betul Di Jalan Siate Sekarang menjadi Jalan Inggit Karnasih Ya Tentu juga Ya ITB Sekarang Ya Tentu juga Gedung Landrat Yang sekarang Menjadi Gedung Indonesia Merdeka Ya Kemudian Juga Banjai Ya Banjai Ada Di situ tempatnya Kemudian LP Suka Miskin Betul LP Suka Miskin Ya Karena Bung Karno Pernah Di penjara Di sana Selama 2 tahun Jangan lupa juga Ada hotel Nah Itu hotel Savoy Homan Nah Itu Dulu Waktu Bung Karno Jadi presiden Tahun 55 Di situ Ya Lahirlah Konferensi Asia Afrika Ya Gitu Dasar sila Bandung Ya Jadi ada 10 Pernyataan Di Bandung itu Dan Disitulah Ide Ya Lahirnya Non-blok Yang Sampai hari ini Saya kira Dengan Modifikasi yang lain Masih Sangat relevan Ya Begitu Lalu Diadakan Konferensi Asia Afrika Di depannya Ya Yang namanya Gedung Merdeka Dan sekarang Masih ada Begitu Ya Jadi ada Banyak Ya Gedung-gedung Ya Kalau dengan Bahasa Sungai Petilasan Tempat Memori Seorang Pejabat Yang harus Kita Kenang Bahwa Pernah Ada Pejabat Negara Seperti Bung Karno Ya Kemudian Melahirkan Ide-ide Untuk Bangsa ini Kedepan Ya Tapi Pak Tebe Sudah Semua lokasi Sudah Sudah Harus Nah Di Bandung itu Kan kita kenal Juga dengan Peristiwa Ringas Dengkok Yang luar biasa Itu Pak Penculikan Oleh para Pemuda Nah Sebenarnya Apa yang Terjadi Mengapa Tawaran Tanggal Dari kaum muda Itu ditolak Oleh Bung Karno Jadi begini Ya Yang saya Dapat Informasi Ya Bung Karno Itu Sudah Menentukan Bahwa Pada Hari yang Tepat Beliau Akan Memproklamirkan Dan Dan pilihannya Menurut Yang saya baca Itu adalah Tanggal 17 Ya Mungkin dengan Pertibangan lain 17 Agustus Itu Ya Itu jatuhnya Hari Jumat Ya Sehingga dapat Disebut sebagai Jumat Barokah Dan itu Suasana Kebatinan Keagamaan itu Religius itu Terus Menempel Ke Bung Karno Ketika beliau Akan melakukan Hal-hal yang Strategis Para Pemuda Ini Ya biasa Pemuda kan Suka tidak sabaran Ya Meminta Mengundang Dan membawa Bung Karno Ke Rengas Dengklok Rengas Dengklok itu Ya cukup jauh lah Dari Bandung Itu masuk Daerah Karawang Begitu Mengapa Ke Rengas Dengklok Karena Rengas Dengklok itu Tidak dikuasai Waktu itu Ya Baik oleh Belanda Maupun oleh Jepang Rengas Dengklok itu Bebas Dan dikuasai oleh Pasukan Peta Jadi cukup aman lah Ke sana Terjadi Pendiskusi dan sebagainya Sebetulnya Tidak ada Hal-hal yang lain Semua itu Sudah dipersiapkan Oleh Bung Karno Pada Hari H yang tepat Sesuai perhitungan Itu terjadi Di Undang Rengas Dengklok itu Tanggal 16 Subuh Ya Kemudian Bung Karno Memproklamirkannya Tanggal 17 Agustus Ya Jam 10 Pada hari Jumat Ya Jadi selesai Ya Diproklamirkan Kemerdekaan Indonesia ini Dan saya Sangat menarik Ya Coba kita lihat Coba kita lihat Dalam Naskah Proklamasi itu Atas nama Seluruh Bangsa Indonesia Bayangkan Ya Soekarno-Hatta Kalau sekarang Zaman dulu kan Tidak ada Orang yang Wah Saya tidak Diikutkan Dan sebagainya Semua Rakyat Indonesia Sepakat Memang Mengatasnamakan Seluruh Rakyat Seluruh Bangsa Indonesia Kepada Bung Karno Tidak ada yang menolak Satu orang pun Kalau sekarang Zaman sekarang Begitu Saya atas nama Rakyat Saya mau tanya Rakyat yang mana Nah Begitu ya Jadi suasana Kebantinan Yang dibangun Oleh Bung Karno Saat itu Benar-benar Nasionalis Sejati Didukung Oleh rakyat Sepenuhnya Begitu Itu suasana Saat itu Kalau sekarang Mungkin Akan rame Lain Artinya Kalau misalnya Ikut tanggal Yang ditawarkan oleh Pemuda-pemuda Saat itu Ya mungkin Sudah cerita Jadi memang Sudah tepat Pilihan Bung Karno Sesuai dengan Kebatinan beliau Bahwa tanggal 17 Alat tanggal yang tepat Nah yang terakhir Dari saya ini Pak Apakah ada Cerita menarik Yang mungkin Belum banyak publik Tahu Soal Bung Karno Dan Tanah Sunda Saya yakin Pak TB Mungkin lebih tahu Jadi Bung Karno Itu juga sering Kemana-mana Kemudian Beliau Ternyata juga Pencinta Seni Budaya Sunda Ya begitu Tadi sudah Bisa bahasa Sunda Bahasa Sunda Jadi kalau Kami lihat Dengan Sesepuh-sesepuh Yang sekarang Mereka Masih Tangkas Berbicara Oh Bung Karno Itu dulu Misalnya Senang Mendengarkan Nonton Sandiwara Sunda Ya Kemudian juga Dulu ada Namanya Tonil Geslaf Itu Sandiwara Sunda Yang sekarang Sandiwara Sunda Mis Cicih Beliau juga Sering nonton Bahkan kemudian Bung Karno Memberikan Bintang Kepada Pemain bintangnya Yang bernama Mis Cicih Begitu Mis Cicih itu Pada tahun-tahun itu Ya Tahun 30-an Tahun 40-an Itu adalah Seorang seniman Yang pinter Gerak Dalam hal ini Menari Kemudian juga Pinter Menyanyi Ya Dan pinter Action Nah itu Sempurnalah Seorang Mis Cicih Yang berasal Lahir dari Sumedang Dan itu Kenal Baik dengan Bung Karno Begitu Berarti Bung Karno memang Menyatu betul Menyatu betul Ya Pak Dengan Tata Sunda Tata Sunda Ya betul Sampai Mencintai juga Seni budaya Di sana Apakah Di tempat lain Mungkin memang Bung Karno memang Suka seni Sama budaya Atau memang Baru di Tanah Sunda Itu Pak Mungkin di tempat lain Setahu saya Dalam literatur-literatur Bukan hanya Di Tata Sunda Beliau Selalu Begitu masuk Daerah Misalnya Saja Di ND Ya Nah itu kan Masih ada Peninggalannya Cerita-cerita Rakyat setempat Kemudian juga Kebengkulu Dan sebagainya Ya Jadi memang Sejak mudanya Bung Karno Sudah menjadi Milik seluruh Rakyat Indonesia Ya Itulah kenapa Pemikiran-pemikiran beliau Ya memang dikaitkan juga Dengan kondisi Sosial Dan masih relevan Dan masih relevan Hingga saat ini Ya Pak Ya Betul Ya Luar biasa nih Pak ATB tidak terasa Kita sudah kurang lebih 30 menit Ngobrol-ngobrol banyak Soal gimana Gelora Bung Karno Di Bandung Dan juga Ringas Dengklok Dan ya Terima kasih Sudah berkenan hadir disini Sudah berbagi ilmu Dengan kami Sampai jumpa Di lain kesempatan Semoga Pak ATB Selalu sehat Sukses dan Maju lagi ya Pak ya Dari 24 Insya Allah Insya Allah ya Sukses Semoga duduk lagi ya Di komisi satu Jangan pindah komisi Makanya Pak Bintang Soalnya di komisi satu Terima kasih banyak Dan Sobat BKN Jangan lupa Terus pantengin Youtube BKN PD Perjuangan Mari ramaikan Bulan Bung Karno Tahun ini Kepalkan tangan Persatuan untuk Indonesia Raya Merdeka Ngobrol dulu Halo 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 Bandung Ibu kota Periangan Halo Halo Bandung Kota Kenang-kenang Sudah Halo Tidak berjumpa Dalam Tidak berjumpa Sekarang Kau Jadilah Api Melayu Kau Kembali Halo 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 Bandung Ibu kota Periangan Halo Halo Bandung Kota Tidak berjumpa Kenang-kenangan Sudah Meminta Tidak berjumpa Dengan Sekarang Terjadilah Tetapi Melayu Kembali Halo 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 Bandung Ibu kota Periangan Halo Halo Bandung Kota Kenang-kenangan Sudah 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 Meminta Tidak berjumpa Terjadilah Sekarang Terjadilah Terjadilah Melayu Kembali Halo 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 Bandung Ibu kota Periangan Halo 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 Bandung Kota Kenang-kenangan Sudah Terjadilah Is Terjadilah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!